Apa agama yang dianud Rasulullah sebelum diangkat sebagai rasulnya? Sahabat Muslim yang beriman, ada perbedaan pendapat dari para ulama terkait agama, syariat, yang dianud Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasulnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa Muhammad SAW mengikuti Mila Ibrahim, Hanifiah. Pendapat kedua menyatakan bahwa Muhammad SAW tidak beribadah dan tidak mengikuti ajaran apapun. Terlepas dari dua pendapat tersebut, jelas bahwa Muhammad SAW bersih dari dosa ajaran masyarakat Arab Jahiliyah yang kala itu merupakan masyarakat paganisme yang menyembah banyak patung yang dianggap mereka sebagai dewa-dewanya. Muhammad SAW sendiri mendapatkan julukan Al-Amin, karena beliau terkenal sebagai orang yang amanah, jujur dan dapat dipercaya. Karena hal inilah kemudian Hadijah Rodialo. Terpikat hatinya dan kemudian dapat menikahi beliau. Selain itu, Muhammad SAW juga seringkali melakukan tahanuts yakni menyendiri di Gua Hira untuk merenungkan kehidupannya. Hal ini sebagaimana diceritakan Aisyah Rodialo bahwa, Nabi SAW menyendiri di Gua Hira melakukan tahanuts. Hadis Riwayat Bukhari Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar, tahanuts sendiri bermakna, 1. Mengikuti ajaran Hanifiah, mengikuti ajaran dan nilai Ibrahim AS, 2. Menjauhi dosa. Menurut Quraish Shihab, Hanif berarti lurus atau cenderung kepada sesuatu. Dalam hal ini, Hanif berarti mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS yang lurus, tidak bengkok, tidak memihak kepada pandangan hidup orang-orang Yahudi dan tidak juga mengarah kepada agama Nasrani. Sebagaimana firman Allah, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Quran Surah Ali, Imrah 3 ayat 67 Sementara menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan kata Hanif diterjemahkan sebagai lurus yakni tidak mengikuti ajaran Yahudi maupun Nasrani dan tidak menganut politeisme, menyembah berhala yang waktu itu lazim dianut masyarakat Arab jahiliyah. Berkaitan dengan kondisi sebelum Muhammad SAW diangkat sebagai rasulnya, Muhammad Hussein Heikal, penulis sejarah hidup Muhammad, menjelaskan bahwa tahanut berasal dari akar kata Hanif yang berarti cenderung kepada kebenaran, meninggalkan berhala dan beribadah kepada Allah serta menjauhi perbuatan syirik. Beliau sering melakukan tahanut pergi ke Gua Hira pada bulan Ramadan setiap tahunnya dengan membawa sedikit bekal. Beliau merenung, berpikir, mencari kebenaran, menjauhkan diri dari segala kesibukan hidup dan keributan manusia, demi mencari kebenaran tertinggi semata. Kala itu beliau percaya bahwa masyarakat Arab jahiliyah telah sesat dari jalan yang benar, hidup kerohaniaan mereka telah rusak karena tunduk hayal kepada berhala-berhala dan kepercayaan-kepercayaan mistik tahayul. Di mana kepercayaan-kepercayaan mistik tahayul tersebut seringkali dikritik oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Akan tetapi apa yang terkandung dalam ajaran Yahudi dan Nasrani juga tidak sejalan dengan kebenaran sejati dan hanya penuh dengan spekulasi dan perdebatan tak berguna. Sudah pasti tidak bisa mengharapkan mencari kebenaran dari kaum musyrik maupun ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kegiatan tahanut tersebut dilakukan Muhammad SAW hingga menjelang usia 40-an. Beliau membebaskan dirinya dari segala kebatilan, menghadapkan dirinya kepada jalan yang lurus, kepada kebenaran yang abadi, menghadapkan dirinya kepada Allah dengan seluruh jiwanya agar dapat memberikan hidayah dan membimbing masyarakatnya yang hanyut dalam lembah kesesatan. Hingga turunlah firman Allah yang pertama kepada beliau yakni Quran Surah Al-Alaq 96 ayat 1-5. Dari sinilah kebenaran hakiki yang selama ini beliau cari terbuka untuk membuka jalan bagi beliau membimbing masyarakatnya dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, menuju keselamatan hakiki di dunia dan akhirat. Demikianlah, bagaimana Rasulullah mendapatkan risaloh dan diangkat sebagai rasulnya untuk membimbing masyarakatnya kepada jalan yang lurus dan meninggalkan segala kesesatan. Dari sini, kita belajar bahwa ketulusan hati untuk mencari kebenaran hakiki akan mengantar seseorang menuju jalan yang lurus. Tentu saja ketulusan hati ini tak boleh dinodai oleh hasrat, nafsu dan kepentingan tendensius yang seringkali menyesatkan. Dimanapun Anda berada bahkan jika Anda tinggal di lingkungan yang kotor, toksik jauh dari cahaya Rabani, selama Anda memiliki kebulatan tekat untuk mencari jalan yang lurus, insya Allah Anda akan mendapatkan hidayahnya yang membimbing Anda menuju jalan yang lurus dan diridoinya. Bukankah Muhammad SAW hidup di tengah masyarakat jahiliyah, namun beliau tetap bersih dari dosa jahiliyah bahkan dibimbingnya sebagai utusannya. Bahkan jauh sebelum itu, Datuk Beliau Ibrahim AS mencari kebenaran hakiki, mengamati alam semesta di sekitarnya, merenung dan berpikir hingga beliau menemukan kebenaran sejati bahwa Tuhannya ialah Allah yang maha esah dan tidak mempunyai sekutu. Beliau bisa mencapai kebenaran itu meskipun hidup di masyarakat Babylonia yang penuh dengan kesesatan. Apa yang dilakukan Muhammad SAW dan Ibrahim AS membuktikan kepada kita bahwa lingkungan yang rusak bukanlah halangan bagi seseorang untuk mencari kebenaran hakiki, mencari jalan hidup yang lurus. Siapapun bisa mencari hidayah selama mereka mau berusaha dan tulus mencarinya. Hidayah hanya mungkin bagi mereka yang tetap berusaha mencari kebenaran dan siap menerimanya dengan ketulusan hatinya, bebas dari hasrat nafsu dan kepentingan-kepentingan duniawi serta siap menerima konsekuensinya. Semoga Allah membimbing kita kepada jalannya yang lurus.